bila kita tes dengan melepaskan ini ya selangnya nah perhatikan ya kita on maka dia akan keluar besar ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua-semua kalian selalu dalam karya sehat walafiat kali ini kita akan menangani sebuah permasalahan skoda motor yaitu adalah motor Mio J yang mengalami kendala mati ya mati total karena terakhir digunakan itu dua bulan yang lalu setelah mengalami kecelakaan motor ini tidak tidak digunakan ya tidak lagi digunakan dan sekarang mau dibetulkan ya mau diperbaiki dan akan dipakai tapi permasalahannya disini adalah perkabelan eh daripada motor ini klistikanya berantakan ya semua kabel-kabelnya hampir di makan tikus ya terputus makanya kita akan melakukan penyambungan dan mengecekan eh bagaimana caranya motor ini bisa hidup ya step by step nya nanti kita akan melakukan mengecekan tapi disini secara khusus saya akan mencoba untuk eh memeriksa terhadap eh kondisi sebuah injektor ya injektornya kebetulan injektor daripada motor ini mengalami kerusakan maka kita akan eh pemeriksaannya melakukan pemeriksaan seperti apa ya teman-teman Oke kita langsung saja ke TKP Oke teman-teman ini ini kita udah melakukan perbaikan kepada kabel-kabelnya kabel sensor kepada pulkom itu udah kita perbaiki ya udah kita sambung kembali lalu memang ini kondisi akhirnya kita gunakan aki yang lain dulu ya bukan aki bawahnya karena aki bawahnya itu sedang mengalami ngedrop atau rusak dan kebetulan kunci kontaknya pun ini hilang kita jemper saja seperti ini jemper saja untuk kunci kontak lalu kita akan memeriksa bagian yang lain sebelumnya saya udah mau risa di bagian eh si apa namanya busi ini sudah ada apinya ya udah keluar api dan eh full pump juga sudah berdengung coba kita dengarkan oke kita buka supaya lebih kedengeran di sini kita menggunakan kunci kontaknya seperti ini nah untuk sementara ya Nah setelah diperiksa eh di yang lain ternyata di sini di ini apa namanya injektornya nggak mengeluarkan eh bensin ya oke teman-teman kita akan memeriksa ya daripada injektor ini seperti ini teman-teman oke kita akan memeriksa nya dengan ini di ibaratkan sebagai kontak ya teman kontak on nah kita akan menyelahnya seperti apa apakah dia mengeluarkan terlihat dari bagian ini oke kali padahal bila kita tes dengan melepaskan ini ya selangnya nah perhatikan ya kita on maka dia akan keluar besar ya oke nah untuk pemeriksaan yang lain kita akan memisah bagian arus yang masuk kepada lainnya ya kita akan mengecek arus yang masuk kepada 12V kunci kontak menuju ke injektor ya itu adalah kabel coklat kita cek ya lalu kunci kontak tapi on dia nyala ya nanti kabel yang menuju kabel positif keluar kunci kontak menuju ke injektor itu ada ya ada kita akan memiliki hubungan dari ecu dari ecu dan disini kan ada dua kabel satu satunya itu itu adalah sinyal dari ecu ya dari ecm kita akan mengeceknya apa barangkali ada kabel yang putus di tengah jalan oke disini ada kabelnya warna coklat strip hitam ya coklat strip hitam itu terhubung langsung kepada ecu ya nah kita bisa ngecek seperti ini menggunakan jarum Nah salah satu salah satu ini apa namanya eh teskan ini kepada negatif aki lalu saat salah satunya itu ke soket injektor ya oke nah disini soket injektor kabel coklat strip hitam akan kita hubungkan ya apakah dia terputus atau tidak di tengah ya nah jika kondisinya seperti ini berarti tidak ada kabel yang terputus di tengah ya jadi kemungkinan besar ini adalah kerusakan pada injektornya ya dan memang setelah kita melakukan pencekan pada injektor ini memang sebelumnya saya telah mencobanya di motor yang masih jalannya Mio J ternyata injektor ini tidak mengeluarkan eh apa ya tidak mengeluarkan bensin ya di kemudian kita akan menggantinya ya eh mungkin seperti seperti inilah saya cara saya untuk mengecek daripada injektor ini karena disini saya mengandalkan menggunakan alat-alat yang masih manual ya tetapi disini cukup bisa diandalkan ya kita hanya membutuhkan tes pendek ya mungkin kita juga bisa menggunakan apometer ya untuk mengecek hubungan antar kabel apakah dia terputus ataukah tidak di tengah jalan ini saja yang bisa saya bagikan untuk mengecekkan sebuah injektor ya untuk motor Yamaha Mio J semoga bermanfaat ya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini agar saya selalu bersemangat untuk memberikan dan meng-share informasi informasi atau sedikit tips-tips tentang perbaikan sepeda motor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati